tradisi mudik bagi masyarakat Indonesia adalah tradisi yang sudah mendarah daging diizinkannya mudik tahun ini tentu saja disambut dengan gegap gempita jumlah pemudik tahun ini bahkan lebih besar dari masa sebelum pandemi dan kalau saya boleh mengenang peliputan saya selama dua pekan di Cirebon, Jawa Barat tentu saja yang paling saya ingat adalah momen ketika takbir berkumandang dan tentu saja momen haru saat para pemudik berkumpul usai melaksanakan sholat idul fitri Suasana seperti inilah yang paling dirindukan para pemudik Alunan takbir akhirnya berkumandang di langit kota Parawali Jika selama dua tahun sebelumnya alunan takbir hanya bisa dikumandangkan dari masing-masing rumah kini masyarakat bisa turun ke jalan dan bersantai bersama keluarga menikmati keriuhan yang ada di alun-alun kota Masih dalam suasana pandemi saya ingat betul bagaimana masyarakat yang berkumpul di alun-alun kota begitu patuh menjaga protokol kesehatan Masker adalah hal wajib yang harus digunakan semua orang Dalam liputan saya di Cirebon, saya bertemu keluarga Muhammad Nasir Momen pulang kampung kali ini dipilih Nasir dan keluarganya dengan menghabiskan malam takbir di alun-alun kota Cirebon Kekiatan bersuah foto pun tentu tak dilewatkannya bersama para kerabat Sempat kena macet gak sih Pak? Iya, kena macet cuma kebetulan kami gak terlalu parah sepertinya ya karena Jakarta Cirebon kemarin sekitar 6 jam ya Jadi macetnya sebelum cikampek ya Ibu Dian, identik kalau lebaran makan opor Kira-kira udah masak belum nih Ibu buat besok? Udah dimasakin mertua Kebahagiaan tak berhenti di malam takbir Pagi menyingsik Saatnya umat berkumpul beribadah sholat id merayakan hari kemenangan Setelah sebulan lamanya menahan haus dan juga lapar Meski saya tak merayakan idul fitri tetapi tak dipungkiri Air mata saya ikut menetes bahagia melihat bagaimana umat muslim akhirnya bisa merayakan idul fitri bersama sanak keluarga di kota asal mereka Saya juga berkesempatan berbincang dengan Dea salah satu pemudik asal Jakarta yang katanya sudah menyiapkan THR untuk ponakan-ponakannya Udah disiapin belum THR-nya buat adek-adeknya nih? Alhamdulillah udah karena biasanya setiap tahun pasti ditagih gitu ya jadi udah harus prepare deh gitu dari jauh-jauh hari gitu Atau jangan-jangan THR-nya jadi triple karena ini akhirnya baru bisa mudik setelah dua tahun kemarin gak mudik? Harapannya begitu tapi kayaknya udah deh satu kali aja Tentu saja tak hanya Nasir dan Dea yang merasakan kegembiraan pada lebaran tahun ini Jutaan pemudik di tanah air juga merasakan sukacita yang sama karena rindu berkumpul dengan sanak keluarga akhirnya terwujud Sungguh, ini adalah idul fitri yang paling bersejarah setelah Indonesia dan juga dunia mengalami pandemi COVID-19 yang tak pernah terbayang sebelumnya Terima kasih telah menonton!